Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh syai'am madhikuro syai'am madhikuro yang disebut suatu masa yang pada waktu itu belum ada sesuatu disebut kosong terus dari kosong ini terjadi yang namanya alam ini kalau gambar jadi ini jelengan persan bulat balik kalau aturakan bilih alam ini asal kedadiani songkodat muluh nak tengenih hadis ini diterang lagi telung puluh jus disimpan tengenih tujuh ayat tujuh ayat disimpan tengenih bismillah bismillah disimpan tengenih bak bak disimpan tengenih titik ini yang terhubungan ini kenapa kok sampai dunyosa isinya iku mau berasal dari titik apa sih sejati ini titik iku mau titik iku maulah hubungannya kalah ini titik ini titik iku maulah titik jadi dunyosa isinya ini disebut fatihah antan petong ayat uniki tengenih islam itu nak pololan panjeningan pempahan bilik 30 jus iku adalah jagat gumeler disimpan tengenih petu petung dino petu terus disimpan tengenih bismillah tengenih bak tengenih titik apa hak itu titik 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 itu adalah nak di penopotok ketengan nikki podok karung nikki sing nanggap nikki dalang nikki wayang nikki waw sing disebut red mutlak lanikki disebut setitik atau sedikit dari ijat yang maha agung lanikki merupakan tajali dari ijat dari setitik dat nikki waw jeningan merengah ken jadi nak jeningan kepingin mengertasi hakikat jati dirinya awa edwi juga alam semesta itu sebenarnya asal kedatian ini sangat dat mutlak di ibarat taki ketika iya aro daing dalem nalik ngar pake utawa nger saake sopo zhat mutlak sae an ing sui ji wiji ayakulalahu mula zhat mutlak nikudawuh pada sae yu ikukun fayakun siapakah sae niki sae niki wulah sing disebut titik utawa setitik atau sedikit dari zhat yang maha agung nak kula jabaraki jadi niki ibarati segoro utawa banyu singpen gini lautan niki kula pendek sa tetes ini misalnya laut wombu dicipuk sa tetes disebut setitik atau sedikit dari zhat yang maha agung titik iku maulah setitik dari zhat yang sedikit iku maulah sing bakal jadi makhluk sa isinipun mula nak coro bahasa filosofi ini umpomo wayang iku ono sing nanggap ono sing lako ake ya ono wayang wayang iku minang kota jali dari dalam dalam iku mau berasal dari zhat mutlak berarti nak kulolan panjang dengan kepingin ma'rifat tullah awa di kudu ngerti zhat mutlak ngerti setitik atau sedikit dari zhat yang maha agung ya ngerti makhluk utawa tajali dari setitik dari dhat berarti nak dhat gede ini kok dicipuk setitik turah ini tak saya katakan padahal kuwabih alam sa'is ini dari alam lo'id alam lo'hir kuwabih niki 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 ku kuwabih niki bukan berasal dari ini tapi setitik ini jadi ketika ketika mutlak yang ingin menghendaki sesuatu tinggal bilang kun kepada ini faya kun ini akan menjadi sesuatu berarti antara yang nanggap dalam kalih wayang yang paling kuwabih yang nanggap ini mergul yang mutlak dalam adalah sebagian kecil dari yang mutlak tidak apa itu bisa ngerti kira-kira yang itu antara kewan menung so tumbuh-tumbuhan ibarat asuh celeng pitik manuk ular jengking kelabang kira-kira kodoh 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 berasal dari setitik ini sebenarnya tidak ada itu berasal dari setitik bukan berasal dari ini ini adalah pusat ini adalah dat mutlak ini tidak bisa diapa-apakan padahal awa di orang kenal nyembah ini apa ini ini awa di kudum balik ini asal ini kudum balik ini disebut inna lillahi wa inna ilahi roji dari dat mutlak kuduh bisa kembali dat mutlak tapi proses untuk menuju tengen ini luar biasa sulit nah tengen ini jiradok gampang tapi ketika kita berbicara dengan dat mutlak luar biasa mungkin kulonjen dengan umur suidak limo suidak pitu pitong puluh itu tidak akan sukses untuk mengembalikan diri gulolan panjang menuju tengen dat mutlak niki paham berarti inti misalnya niki menungso terus niki misalnya kewan podo muten asal kedatian podo yaku berasal dari setitik dari datnya yang sedikit yang diambil dari sini niki mbak niki muten naten beda muten naten beda kuabih kejadian dari dulu sampai kapanpun itu sama berasal dari niku pokoknya ngetan kulonjen ampun belolo niki kuabih berkoros yang terjadi wujud menungso makhluk kewan tumbuh tumbuhan plus kejadian apa kabuh mulai dari setitik niki mulai akhir setitik dari datnya niku wau akhir ono sing jena ane nyun sewu niki pun mulai mecah ono sing jena ane makom ahad yah niku Allah sendiri sing jena akun niki lihat mutlak dahuh marang sedikit dari diatnya niku wau fahyakun langsung jadi ahad yah wahid yah terus tengen eh tengen wahd wahid yah terus ini pertama kedua tengen alam roh terus tengen alam amsal tengen ajik sam niki kedua sing terakhir pitu sing disebut insan kamil niki ketiga niki ketujuh siluro telu papat limo enam pitu jadi setitik dari diatnya yang setitik niki menjadi sebutan alam ahadiyah wahd wahid roh amsal ajik sam insan niki dirin kesen gini pitu kuwabeh niku berasal dari niki niki ketika idha aro da syai an ayak lahu niki dahuh kun dadiyo siro setitik niki wahu fayakun mulodati sesuai dengan iro day niki alam ahadiyah niku termasuk ono sing disebut alam edat alam sifat alam asma terus niki jenai alam afal berarti ono sifat edat asma dan afal kuwabeh berasal dari niki ternyata mula ono sebutan sing jenai lauhul mahfud ono sing jenai malaikat iblis setan jin terus langit sapi sidratul muntaha arus terus yaumul baas yaumul mahsar terus nopone ku istilahe tengani adan malekat saakaini ku poro nabi poro wali terus mudun tengani alam sufla terus manggun tengani makhluk sing paling mulio mudun tengani khayawan mudun menet tengani tumbuhan mudun tengani benda mati sampai akhir empat pun sur bumi air angin dan matahari iku kapih pun jeri berasal dari niki setitik dari dat sedikit niki wau mula ulu mula coro ibarat tidak kulon jening sering mireng hidup ini diibarat antara dalang karo wayang yang merupakan yang menanggap kita mungkin yang menanggap tapi dilupakan awa edewin iku sing diarani nyembah atau ilaliyak budun ilaliyak budun nyembah ini aku ini aku ini yang wajib disembah ini untuk ini duduk dalang ini awa edewin bisa kembali ke sini nyembah ini ngumam lak mutlak sebagai kekuasaan mutlak nik 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 sedikit dari nik kok ibarat pasir di laut dicipuk sak biji sak biji kamu kok di dunia sak isi ini termasuk alam alam lahir berarti memang turahan itu mutlak itu luar biasa dan terus awa edewi terus ngerti kayak ini terus awa edewi apa wong jih koyok ini kedili ya awa edewi dituntut gandeng awa edewi asal kedatini sangko iki kudum balik tengin ini pilih caranya iku prosesnya tengin pengkajian sangkan paraning dumad disini setiap malam merobu dibahas nak mau ngandel laki syariat yura bakal tekan kini nyembah syariat itu nama jadi nama lu disembah ini Allah ini tulisan ini saya aduh kain banget ini ini pun makhluk kok ini tak ganti nama ini disebut anak utawa aku terus ini disebut sebagai wahdah berarti semulai nama Allah nama Allah ini pun benten malih ini bisa dikatakan menjadi nama Nur Muhammad padahal ini tidak nama durung musama durung ngerti musama ya durung ngerti sing di nama lah mulai ngerti ngerti kaya ngerti ini wau nyapa si ngerti ngerti istilah bingung kadang wau nyapa istilah ya ngelakoni perkara yang kududu odak dilakoni ya terus apa ide apa mulih ini ini apa mulih kita 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 setitik dari lat ini itu sakit padahal ini 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 kalau muncul ini berarti obah ini obah itu dalam yang jibut tangan padahal tangan tidak sakit ini itu sakit begitu juga walam semua ini go ini itu yang tergantung kepada Niki karena Niki adalah pemain namun terus digali ini yang diarah ini lihat utawa kosong Niki disebut isi utawa sifat Niki disebut af'al utawa wujud Niki dilebuk kita nanti otak otak akhirnya jadi pinter adu argumen ini jadi keimanan keimanan atau keyakinan sebabnya Niki dibahas khawatir salah dalam mempertuhankan Allah padahal Tuhan yang wajib kita sembah itu ternyata ini misalnya kulon jeningan merem temeriki biasanya ketokin apa bayang-bayang anak buju atau benda terus manggone apa itu makhluk durung padahal syarat ini kumangkeh ono sing jendak ane dalan untuk menuju ten gen dat mutlak sebagai muara atau tempat kembalinya segala sesuatu jadi kumabih makhluk manggih tidak boleh kembali semuanya nanti harus kembali karena sangkan para ling dunia di asal yang harus bisa kembali berarti Islam Kristen Hindu Buddha kejarin tidak ada kalau kita melihat seperti ini mulut berarti tenang tidak susah tidak berarti 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 ada model itu masalah itu berarti bismillah itu bismillah itu di luar di luar buah seorang kuat 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 nenggu sangking kuat dili nah ini kalau kita terang lagi maka kuat ini gagal untuk memulangkan diri darah alamat tidak sakit ini alamat itu tidak lelak jadi mungkin kok ibarat itu ini bahasa ini ini aku dan ini disebut muhammad jadi ini wujud-wujud ini berarti jadi muhammad tergantung kalian Allah Allah iku nama aku nah ken meriki ini wau sejati disebut dat sifat asma kalian af'al ini titik ini tidak di ucai jadi ini patang berkoron berarti singku wasong ya langsung Allah boten rat boten sifat boten asma boten afal langsung sopos yang paling kuwoso ya Allah bukan rati bukan sifati bukan asma bukan af'al harus manunggal dati siji ketika disebut nama Allah berarti sudah meliputi keempat empati terus kita membahas permasalahan asal terdiri ini alam sa'isini kalau boleh balik pun matur ketika setitik atau sedikit dirilatnya yang sedikit ini kewau pun mulai ngejo antah atas perintah niki dat mutra mulai setitik dari datnya yang sedikit niki wau akhir meringkes dirinya dengan empat hal jadi pertama kali setitik dari datnya yang sedikit niki wau pertama kali niku menjadinya Allah Allah niki Agar dia Meringkas dirinya Menjadi empat Terus jadi telung Tapi telungnya Berarti apa papatku mau Papatku Anak anta huwa Allah Utau wadadilat sifat Asmak lan af'al Niki jadi nih Terus jadi terus Sampai engkau wujud jadi Niki Bentuk ikul lana panjeninan Aku terus jadi Niki Bentuk ikul lana panjeninan Lihat sifat asma af'al Lihat terus menjilma Menjadi sebuah Sifat sing singa ane jalal Sifat berubah Menjadi jamal Asmak berubah menjadi Kohar Af'al berubah menjadi Kamal Niki terus jadi Niki disempurna Niki disempurna Niki malih terus Asal jalan Berubah menjadi Enur Enur Abang Nomor Nomor loruk Enur Kuning Nomor telu Cahaya Atau Enur Puteh Nomor Bapak Enur Abu Abu Utau Enur Hitam Niki Jadi Dari Dari Anak Antau Hual Sifat asma af'al Jalal Jamal Kohar Kamal Terus berubah Menah Dati Nur Abang Kuning Puteh Abu Abu Niki pun Menjilma lagi Terus Menyempurnakan Diri Karena Niku Hidha Aroda Sayan Ayaku Lalahu Kun Fayakun Dati Terus Kun Fayakun Kun Fayakun Terus Akhirnya Menjilma 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 Terus Tidak Pernah Berhenti Dati Nur Abang Niki Akhirnya Wujud Dengan Nama Plus Alam Iblis Kuning Ike Mau Adalah Hawa Puteh Ike Adalah Mam Lak Katun Disebut Mala Ekat Abu Abu Hitam Ike Mau Disebut Adam Niki Niki Daring Adam Nama Niki 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 Nama Istilah Terus Niki Berubah Malih Gendeng Gendeng Pun Rodok Jelas Bia Mba E Gat Mutlak Niki Wau Terus Karena Napa Prinsip Yang Dulu Pernah Kita Kaji Ketika Awai Dibahas Tentang Niki Kuntukan Jan Mahfiyan Inti Allah Oleh Ngeju Wantah Mergo Kepengen D Ngertaini Kepengen Dikenal Kepengen Disebut Kepengen Dilikiri Dan Niki Dering Enten Sing Saga Dikir Utama Mikir Terus Akhirin Niki Langsung Kulau Duna Kekersani Cepat Akhirin Muncul Yang Namanya Alam Suflah Yang disebut Alam Paling Bawah Jadi Niki Mau Campuran Antara Alam Ulya Kali Alam Wusto Nah Niki Pun Alam Wusto Niki Nur Kali Iblis Alam Wusto Niki Alam Suflah Terus Niki Dada Langsung Tenggain Dunyosa Isini Adam Niku Podokaro Unsur Utama Anasir Bumi Malaikat Podokaro Anasir Banyu Hawa Disebut Anasir Angin Utama Udara Iblis Disebut Anasir Panas Niki Desejati Kulalan Panjeningan Iki Mau Kabah Asli Nih Niki Iki Ya Iki Dia Tidak Ano Bedani Mula Awai Dio Sere Karo Iblis Awai Dio Sere Karo Setan Iku Soroh Bahasa Nenek Moyang Kulalan Panjeningan Iku Kedah Dini Ambil Kulalan Jeningan Saming Terus Langsung Alam Sufla Anasir Papat Panas Angin Banyu Kalian Bumi Terus Niki Menjilmah Ida Aroda Ida Aroda Sayan Ayaku Lalah Kun Fayakun Anasir Bumi Banyu Angin Panas Terus Mendapat Perintah Dari Niki Untuk Mandat Kuh Nenek Terus Kun Fayakun Kun Fayakun Kun Fayakun Mulo Terus Akhiri Dari 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 Tari Dari 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 Akhir manusia Sampurna Termasuk kululan panjeningan ini Lihat mula terus Nakwis tekan jadi menungso ini Akhirnya kululan panjeningan Dui Nampuan itu Identitas Identitasnya kululan panjeningan ini Sing disebut Ini jailung fil arti Kholifah Kholifah Sing disebut Potokopi Bayangani Bayangani Ini 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 tidak suci Ini Akhirnya menungso Wis wujud Wis duwe jeneng Wis duwe titel kholifah Utawa imamah Mena Kodati potokopi Lha mula terus Menungso Niki wawu Terus Dikei utawa Ditajali Sifat 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 wajib Allah Mula Iki ngegoni Sifat wujud Menungso Dati wujud Lha sing dimaksud Wujud Temmeriki Niku Mboten kok wujud Wujud Anane rogo Mboten Iku sing dimaksud Wujud Mergo Niki Onane wujud Mergo Onane urib Utawa Onane eruh Lha Aku Diat motlak Iku mau Kadang disebut Urib Kadang disebut Urib Kadang disebut Aku Jadi ini Diat motlak Kadang disebut Urib Hayat Kadang disebut Urib Kadang disebut Aku Lha mula Sifat sempurna Diat motlak Urib Diat aku Niku Manggon Temmeriki Mula Akire Niki Diat diono Mergo Kedunungan Urib Kedunungan Zat Kedunungan Aku Mula Di dalam Dirinya Kulonjenengan Ono Aku Ono Zat Ya Ono Urib Akire Kulonjenengan Saget Nyebut Isa Omong Mergo Kalame Niki Awa Edili Asini Yonge Ten Um Niki Ditutupi Niki Sangking Susini Berarti Tidak Boleh Dibahas Berarti Sengken Dibahas Niko Asini Niki Berarti Umbomo Iki Menung So Ngomong Sing Ngomong Dalam Sing Gerak Sing Gerak Dalam Sing Nguyong Sing Sing Dalam Maksud Setitik Dari Datnya Yang Setitik Ikumulah Sing Nelako Akin Niki Kulonan Panjenengan Kabeh Dari Hayawan Tumbuh Tumbuhan Niku Wau Kabeh Ikumulah Sing Aktivitas Laki Berasal Dari Niki Dat Mutrak Uta Aku Uta Urib Sakit Dibahami Terus Niki Apa Dari Tukar Padu Berasal Dari Danya Yang Sedikit Sakit Niki Mumpun But Sakit Nopo Nopo So Alin Lapo Kabeh Sing Paling Kuwoso Iku Adalah Dat Mutrak Sing Disebut Aku Uta Urib Uta Dat Tapi Niki Memberikan Komando Terhadap Sedikit Uta Titik Ebak Niki Sehingga Kon Ngeju Wantah Dati Kuwabe Tujuan Siji Supaya Aku Ono Sing Nenal Mula Ketika Menung So Akhiri Allah Ono Sing Nenal Sakit Tumbuh Lah Yo Iku Sing Diarani Nama 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 Nak Teng Gini Dunyuan Ikura Bunan Teng Sing Papat Teng Gini Dunyuan Ikura Ngeten Mula Awak Edi Nak Halduruh Iku Ono Nabi Papat Sedulur Papat Malaikat Papat Dati Papat Sohabat Papat Imam Papat Terus Kiblat Papat Nabi Papat Sing Teng 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 Nabi Hilir Min Nabi Ilyas Min Nabi 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 Isa Min Nabi Nabi Idris Min Nabi Nabi Terus Nabi Papat Sohabat Papat Iku Berarti Abu Bakar Umar Usman Ali Udah Didilok Wujud Wong Tapi Didilok Sangka Hakekate Utawa Madiluliai Terus Ano Sedulur Papat Sangka Brongsa Malikat Jibril Mikal Israfil Izra'il Terus Ano Sedulur Papat Sing Jena Ani Nak Neng Awak Iku Bian Jena Wadi Mani Mani Kem Uta Waten Gini Awak Simis Dari Rogo Ini Disebut Kulit Terus Daging Balung Terus Sung Ketika Awak Idu Manggun Teng Ibu Disebut Banyu Ketuban Geteh Udel Terus Pelas Sinta Iku Sudur Tapat Awak Idu Dan Terus Disebut Imam Papat Iku Ambali Nawawi Maliki Sabe'i Terus Disini Disebut Dikit lah Terus Keblat Papat Iku Mulai Wetan Kidul Kulon Kale Lort Uta Pejok Wetan Pejok Kidul Pejok Kulon Kale Pejok Lort Iku Mukabeh Iku Adalah H H K K K K T Manung So Iki Berasal Dari Manung Galing Rosso Dati Sekian Rosso Iku Mau Manung Galdati Sidi Disebut Manung Sosing Bentuk Ini Kumpulan Dari Kuabeh Iku Mau Iki Disebut Manung So Liatu Gasi Menung Son Iku Sidi Iku Innalilahi Wa Innalilahi Hira Jikun Isopura Kulon Jangan Baya Lihat Kepeng Sing Asale Keblat Wetan Kudum Balik Keblat Wetan Kidul Lor Kulon Asale Imam Papat Kudum Balik Kono So Apa Awak Dwi Ilmu Sing Berasal Dari Ini Kudu Balik Kini Awak Dwi Bian Asale Wadi Madi Mani Mani Kem Kudum Balik Temriki Awak Dwi Bolo Papat Sing Disbut Malaikat Jibril Mikal Israfil Israel Asale Jibril Kudum Balik Neng Jibril Asale Mikael Kudum Balik Neng Mikael Terus Awak Dwi Nabi Papat Kudu Isong Balik Neng Papat Nah Asale Songkok Idris Kudu Neng Idris Nah Sampai Makhir Berakhir Dari Aku Kudum Balik Neng Aku Niki Muara Akhir Dari Allah Makhluk Allah Iki Makhluk Berarti Kabih Sakit Buten Kulon Jeningan Nyambur Nake Urib Ternyata Mbak Teng Sakit Saking Nopo Saking Abote Tugas Manusia Niki Untuk Menyempurnakan Hidup Lain Nyatani Kulon Jeningan Urib Teng Gani Alam Dunyoki Selama Niki Sing Kulon Jeningan Pikir Sing Kulon Jeningan Rasa Keteng Gani Nopo Orang Meneh Kejoto Dunia Kejoto Makhluk Nopo Wish Ketel Ketel Ternyata Nawa Diri Kepengen Balik Nonggin Nopo Sakit Wish Saiti Larga Pc Orasa Gali Masalah Tapi Gali Masalah Selesaikan Dengan Santun Selesaikan Dengan Kepala Dingin Selesaikan Dengan Hati Nurani Soalnya Nopo Awai Diri Podol Nopo Jadi Niki Wau Berasal Dari Papat 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 Lasa Iki Kenopo Ketika Kulolan Panjenengan Membahas Tentang Belajar Makrifat Allah Belajar Kepingin Balik Aki Ruh Menuju Kepada Allah Kekono Pelajaran Cara Bermakrifat Bisa Melalui Angka Tiga Munggu Kita Sarang-sarang Membahas Kenopo Awai Diri Kalau Ingin Balik Ninggani Allah Kok Onocoro Sing Disebut Tritunggal Ini Dasar Ini Sifat Sifat Al-Kalami Allah Walatakulu Salasah Singklo Jipok Salasah Mawan Utawa Innalloha Salisu Salasah Mekin Orang Somak Nani Jadi Kufur Josen Bruno Salisu Salasatin Jadi Allah Iku Adalah Telu Di Antara Allah Itu Adalah Satu Di antara Tiga Iki Dasar Ini Belajar Ma'rifatullah Berasal Dari Ayat Ini Sebenernya Jadi Ayat Ini Jelas Onoc Sebutan Angkotelu Bahasa Arab Salasah Kenapa Yoh Gusya Allah Kak Dawi In Allah Salisu Salasah Monggo Kita Pelajari Bareng Bareng Telu Ini Berasal Dari Sabtu Nak Dideluk Sangko Niki Waukan Enten La Ilaha Ilaha Ana La Ilaha Ilaha Anta La Ilaha Huwa La Ilaha Ilallah Berarti Alam La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Iku Mau Nak Diocei Monggo Kita Sareng Sareng Meratek Laki Lam Alif Lam La La Ilaha Ilaha Alif Lam Lam Ha Lam Alif Lam Alif Alif Lam Hal Alif Lam Alif Alif Lam Ha Lam Alif Alif Lam Ha Alif Lam Alif Alif Lam Lam Ha Jirau Lupa untuk mencari kebenaran ayat 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 jumlahi binten jumlahi sembilan jadi huruf terbesar sembilan ini patoan sampai lali di isarak di kanjeng nabi di Allah ini wawna dihitung secara huruf jumlahi binten dua belas dua belas padahal kuncini kudu songo uto saknisore songo dua belas berarti lebih besar daripada sembilan berarti ini harus dibakar kecil tapi sisteme dengan cara penjumlahan berarti satu ditambah dua sama dengan tiga ini adalah tiga yang pertama berasal dari hitungannya huruf-hurufi la ilaha ilallah terus yang kedua huruf-huruf telu itu berasal dari hitungannya huruf-hurufi la ilaha ilallah selanjutnya di bukti lam alif 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 lam lam h lam 30 1 alif 1 lam 30 5 alif 1 lam 30 alif 1 1 niki 30 niki 30 niki 5 niki 6 niki 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 siji niki luruh niki teluh niki papat niki limo niki enam niki pitu ha berarti limo apa jadun apa hawajun hatoyakun lama nun 6 berarti pitu wolu songo 10 niki 20 niki 30 berarti lam berarti lam ini ku jumlahi nak diteluk songko abajadun adalah 30 alif berarti 1 hak berarti limo lam berarti 30 paham itu hitungan diteluk abajadun niki jenian sirini huruf huruf hija'iyah jika dilihat dipandang dari hitungan saat ini ditotal 30 jiluru telup papat limo 30 kali lima berapa seratus lima puluh limo peng luru sebuluh si jiluru telup papat limo berarti limo limo enam satu seratus enam puluh lima seratus enam puluh dengan sembilan tetap masih banyak seratus enam puluh muluk kuduti berkecil caranya biaya satu ditambah enam ditambah lima sama dengan dua belas dua belas sama sembilan masih banyak dua belas akhirnya satu ditambah dua hasil tiga berarti sing nomor luru sing nomor luru berasal dari hitungan huruf huruf tauhid satu senam lima menjadi dua belas menjadi tiga dua belas satu ditambah dua sama dengan tiga tiga pertama tiga kedua ini dari kalau jelas roh ongkotelu konti terus bakdor ini ngertos terus dipraktek sing nomor telu nomor telu berasal dari manakah ongkotelu ini berasal dari pengecilan huruf-huruf ini saat ini dipraktek huruf sing podo dicipuk setunggal lam tulis lam alip 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 kedua ditulis mergo kembar lam mergo kembar tulis alip ono kembarani wisono lam ono kembarani wisono alip wisono alip wisono lam wisono lam wisono hak wisono berarti ini kina diringkes ternyata jadi lam hak alip utawa alip lam hak jumlah ini satu dua tiga berarti ongkotiga yang ketiga itu berasal dari ringkesan huruf la ilaha ilallah menjadi alip lam hak kan lebih jelas tau di anapan itu di anapan tulis ini ber selama ini cuma kalau ngomong jalan dengan sing rumah oke sakit dibalik ini yang kita kan ini dari kalau di dunung jadi ketah hitam sing nomor sekawan berasal dari manakah hitungan alip hak ini berasal dari alip lafal Allah alip alip lafal Allah lah kok bisa alip ini ditulis dua ini alip berarti mengku hamiyah lam kalian fa mengguni di bukti lagi alip ongkosiji lam 30 fa 80 coba ditotal 31 dengan 80 berarti 111 111 dengan 9 masih banyak 111 mulau langsung dimper kecil 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 berarti 3 yang keempat berasal dari alip lafal Allah berasal dari alip lafal Allah terus yang nomor 5 berasal dari manakah 3 itu 3 berasal dari itungan alip lam lam ha yang ada di dalam Allah mari kita buktikan kembali alip lam lam ha alip 1 lam 30 lam 30 5 6 6 6 x 6 66 9 tetap 66 66 diperkecil dengan sistem penjembulan 6 tambah 6 sama dengan 12 masih banyak 12 berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3 niki pun kuncinya itu niki jadi berasal dari la uculane niki terus niki huruf niki itu berasal dari niki kita 12 terus nomor lorok berasal dari hitungan niki ketika dihitung dengan abad jatuh hasilnya 165 niki kuncinya wong alitore kenapa 165 mergo digabungan kenapa berasal dari hitungan la ilaha ilallah nak dihitung abad jatuh hasilnya 165 sing nomor tiga yu iku alif lamha ketika niki diambil secara ringkas huruf sing kembar diilangi jipuk salah si jini ketemu alif lamha berarti telu sing nomor papak alifi lafal Allah ketemunya telu sing nomor lima alif lam lam hak nak dihitung abad jatuh hasilnya telu dengan dasar niki surat al-ma'idah ayat 73 akhirnya awa'idah menemukan rahasia untuk bermakrifat kepada Allah awa'idah dituntun oleh Allah sendiri dengan bahasa ini digulangi mutasabihati digulangi makna sing uang ini dibaca dibaca disapa ini dileng-leng diwi sementing pun ngerti secara ini saat ini monggo kita praktekakan secara tauhid secara tauhid sehingga kita bisa bermakrifat kepada Allah awa'idih nyata ke anani Allah si nomor si juduli tiga utowo salah satun jadi sekali-kali tako masalah rahasia ini jadi tukar cukup yang BGT jadi tak sekalian putih mawan tidak jadi tukar orang kelebihan kekurangan diri jadi telu juduli telu belajar belajar bermakrifat melalui angka tiga apa sih telu itu mau kun sini satu tiga adalah halif lam kun sini apa sih telu itu mau telu adalah dat sifat dan akal namanya jika kau mengerti kenapa nama kok tidak dipakai pakai enten juduli terus yang berikutin apa sih sejati ini telu niku telu niku wau iso disebut sebagai kosong isi kalian wujud apa sih telu niku telu telu niku adalah wujud isi rate diwi diwi niku telu wujud isi rate diwi diwi niku 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 sakit dapur belajar makrifat alif lam ha utawa edat sifat af al lam mula ketika awa edwi roh niki tulisan Allah alif lam lam ha wau ketika mencari angka tiga huruf sing di lam salah si di lam sing kedua makin alam kedua sing tiga sifat jadi niki dap niki sifat niki asma niki afal sing tiga asma jadi ini alif lam ha jadi awa edwi belajar Allah niku mergono po niki mau kan ketemu ongkopapat terus niku niku rahasia ni in Allah sali susal sah tapi termeniku diterus lagi lakot kafar ladina kol maknanya makna anul ini in Allah sali susal sah wa mamin ilah 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 un wakhid sing biar ini Allah ya ketika alim lam hak manunggal dari siji disebut Allah monggo dibuktik lagi kersani paham kenapa tengini quran ikumau kok kabel jawapan sopoh Tuhanmu Allah sopoh sing nyepto langit bumi saya sini Allah sopoh sing imangan ngumbi Allah sing iloro waras Allah sopoh sing wasa ini jagat saya sini jawapan ini adalah Allah ternyata ketika kita kaji kita bisa menyimpulkan bahasa alib lam alib lam terserah apa ingat sifat hafal kosong isi wujud wujud isi tidak tidak saat ini misalnya dipraktek lagi misalnya menungso 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 iso disebut nama Allah ini kuncinya nama Allah soalnya ini nama Allah bismillah ini jadi tolak ukur adalah bismillah irrohman irrohim dengan nama Allah jadi nama Allah ojo diwai ojo bilah tidak boleh dengan Allah tapi dengan nama Allah ini menungso iso disebut nama Allah merga ono kunci niki telu kunci sing pertama siji niki disebut menungso nengguni napa niki lam atau as as nama sing nomor luru niki dua wujud nama lima sing disebut nama yang dinamai dan yang mempunyai nama jadi nama yang dinamai dan yang punya nama sing nomor luru ini bisa jeneng menungso minang kolam terus nengke neno sing disebut rogo utawa wujud berarti nomor luru wujud wujud ini wujud menungso ini nengguni sing nomor telu menungso ono lahir ono batin disebut isi ini berarti lam kedua terus sing nomor papat ini adalah disebut alib berarti oleh menungso disebut nama Allah mergondui wujud rogo isi jiwa batin disebut ruh ruh atau alib mulau alib iku lam iku lam pertama sifat hak niku waw adalah asma ini adalah nama manusia nah kumpulan dari nama manusia termasuk asma wujud isi ruh ini mau disebut nama Allah kumpulan kumpulan ketika rihlah ini imogiri kan nama ini seh ini sebulan bur ketika pada waktu ini godong godong ini ini kumpulan godong ini mesti ini si si lor si lor ini teritunggal kumpulan ini ini si si teritunggal kumpulan semua godong semua wit-witan maki wit-witan memotukul terus ikut ditunggal si jiloro telu sing nomor papat nama nama godong nama pari langsak panung akhir untuk belajar bermakrifat kepada Allah kita cukup menggunakan angka tiga begitu juga misalnya kulolan panjenengan disebut nama Allah mergonopo nomor si gedang kira-kira enten sedikit sedikit enten berarti ono uripe sing nomor luru ono isi sing disebut manfaat manfaat ini kita masuk isi nomor telu ono wujuti gedang uri podokaro elhat manfaat podokaro sifat wujud podokaro afal nah sing nomor papat iku sing jenengi pohon pisan ini mengguni asma kumpulan dari sifat afal alib lam lam ha ikumulah disebut aw Allah tapi nama Allah jenengen mersani kucing yang kucing ku mesti ono uripe ono dhate ono mang paate ono sifate ono wujuti afale gerak ono jenengi kucing berarti kumpulan dari alib lam lam ha dhat sifat afal dan asma iku mau disebut nama Allah sakit putin ketika mata memandang telinga mendengar niku nikin jeningan dulu dhat sifat afal dhat sifat afal terus makin terakhir nama dari yang kita lihat awaid kendaraan montor montor mesti wujuti mesti wujuti wujuti berarti bahasa manfaat kegunaan terus mesti ada dhat nak rana dhat ya bakal melaku wujud terus terakhir nama kendaraan berarti lihat sifat afal asma disebut nama Allah ini kita bermakrifat kepada Allah bingung 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 urusan paham urusannya Allah bingung mesti ketemu bismillah riohman 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 yu iku nama ini kemana engkau kemana engkau hadapkan wajahmu disitu kamu akan ketemu wajah Allah ada jiwa terus ada rogo ada di hati atau urib atau roh terus ada go ipe yang disebut jiwa sukmo wujud rogo terus nama kulolan panjen dengan mergo dunia tauhid nama itu ada luru nama mutlak dengan nama tidak mutlak nak nama mutlak ikumu ya iki Allah nak nama gairul mutlak berarti nama-nama selain nama Allah termasuk iki pen iki penghapus iki berpapan tulis iki mejo niku akwa niku berarti nama-nama majazini Allah iku ngenggoni asma nah terjadi asma buten bingung ke mula ketika kulonjen dengan mikir pertanyaannya kemana kau hadapkan wajah hatimu ya tetap kepada Allah kemana kau hadapkan wajah hatimu lah niki ketika kulonjen dengan mikir la ilaha illallah la ilaha illallah illallah Allah 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 sa'niki kemana perginya hati ketika kita mikir ya asrini sami teritunggal niki ning singkulonjen dengan mikirin niku adalah wawlu singkulonjen dengan singkulonjen dengan gede nih niku wawlu contohnya ngetan niki kulonjontoknya yang paling gede nah Allah niku dat mutlak alib niku minangku dat mutlak mutlak niku berarti spol niku ente 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 lam niku berarti podokaro wawib wawib niku berarti singkulonjen diingati meripat orang kurungkuping ambulans sa'panunggalani hak niku minangku wujudin dunyosa pun nak awa edili berhadapan dengan hak dunyosa isini dunyosa isini mulung kenapa awa edili iku harus beriman kepada Allah bukan nama Allah nak nama Allah niku niki niki nama Allah niki nama Allah niki nama Allah soalnya liyane iki jihono nana alip lam hak pulak artikin dhat mutlak wak dunyosa niki manggih yoda anoliyane contoh niki hak niku dimaknani wujud wujud berarti kabeh wujud sang dunyokabu yang mulai sangka langit lintang serengingi angin itu malu wujud bahasanya tak waj tentunya tapi wujud alam wujud itu berarti sangka buah dari kodak kita kalau 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 kita ini wujud terus berarti sak jiruni wujud berarti mau dhat mutra berarti nak kulonjenian kepingin roh Allah sing wujud ya iki iki jadi dudungi didu nanti iki dudu ya iki iki nanti kabeh jadi dudungi makanya gugur nak dudungi jadi ini nama Allah nak kabueh berarti Allah ini sing radyuk bingung lagi jadi nama Allah kalian Allah nak nama Allah itu berarti izin izin ini contohnya ingatkan kulonjen ini nanti semerep wadus 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 dihani wadus ikura zintan ceng ono wujuti ono goib jiruni jiruni kan gak mesti ono nyawone rui nah eruh loib jiruh kalian rogo bentuk ewe wadus kan teritung gak isone jadi nama Allah iku mau tambah hano jeneng ewe dus berarti nama terus afal sifat kalian endak berarti iku diarani nama Allah nah berbicara tentang Allah namanya dibuat berarti nak tak gawi contoh ngetem hak iku berarti meliputi kuwabih singketo nak coro ningune sapi apa toh sikil iku iso diarani sapi sakit butin butin sakit buntut oraiso tapi buntut sikil iku bagian dari sapi begitu juga nak kulun jeneng nunjuk satu-satu ngeten iku disebut Allah iku nama iku kak nomen nama Allah alesane apa kok nama Allah mergokan jin nabi nanti dahulu kabeh perkoro na' apa mupik ngawiti awit bismillah dengan nama Allah nah kulun jeneng kepingin deluk ngerti waruh Allah sing sak mas deni kulun jeneng kudu iso ngakai jagat deluk ngak isi nah cara ini pripun coro sing pualing simple kita harus melakukan yang namanya likir nah niki niki mangi ketemu nak jeneng niku sesuai dengan teori singkulo omong keniki ketika kita dikir pertama kita harus melakukan yang namanya fana fana atau musyahadah musyahadah pertama itu adalah musyahadah fil afal utama fana fil afal yang kedua adalah fil asma nomor tiga fis sifat nomor empat adalah fid mula ketika kulon jeneng dikir ini kamu dikir Allah 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 tapi ini arti kok tidak ada fana atau musyahadah fil afal maksud maksud dikir kok musyahadah atau fana fil afal ini itu penjir ini hati ini ini itu penyawangan Allah singgir hati ini Allah itu jeneng tahu fil afal durung ketemu Allah berarti ketemu ha'i ketemu afal mula tahapan dikir ni kurak pun kula atur raken tak beli ini menai ini caranya awa edili ketemu kalian Allah dikir jahre jahriyun karo sirriyun sirri niki wau niki dikir la ilaha ilallah niki dikir terus sirri niki dibagi malih niki jeneng kolob latifatul kolbi sa'njirune ati niki ono sirri sa'njirune sir ono sirrul asrar disebut khafi sa'njirune sirrul asrar utawa sirru sirril asrar utawa ahva sirru sirril asrar bin mumet kok gocang cagak bahan anak bingung kula tak cerita woy miki lho ten ni awa kula jeningan ku enten kolob sa'njirune ati miki man guni ati sa'njirune ati ono roso sa'njirune roso ono sirru sirri sirri khafi sa'njirune sirru sirrul asrar ono sirru sirri asrar si disebut ahva niki jena'ane su'arul basiro niki disebut ainul basiro niki disebut hakul basiro niki disebut haki kotul basiro wali dikerda reting inilah pahpoh pahpoh awah awah aku itu sejilin so pahpoh orang kudunya ya dilemuni kok orang gampang dikir niki makin dikir ngawur ke pelantra makin yang bakal ngenggur kasaf sa'njir kasaf sa'njir itu yang seneng roh rahasia rahasia ini dulu ke hanang ini wibia itu kasaf sa'njir dia akan semakin hari semakin jauh dengan Allah jadi tak bel ini malih nak jendengan kepingin iso kepanggih kalian Allah berarti ini disebut tauhidul af'al berarti caranya dikir jendengan ketikan sesuatu jendengan meripat lahir jendengan wujud tapi hati ini jendengan sing ngobah berarti Allah nak jendengan kepingin tauhidul asma ketikan jendengan dikir pake lah a'inul basiroh utawin jiruni ati ono roso jiruni ati ono sing jengan peningal deluk ngobah peningal batinmu tentang apa tentang asma Allah maksud asma Allah ini apa temeriku mesti ono salah si jenih rahman rahim sampai asobur mesti ono temeriku butuh mungkin dan mulut disebut tauhidul asma singkok deluk ora pt tapi singkok deluk adalah satu diantara 99 asma apa singkok delui apa singkok waroi ketika kulun jenih jikir tidak bisa bertauhidul afal bertauhidul asma kita tidak akan bisa ketemu dengan Allah terus tangini hakul basiroh yaitu sing deluk haki tauhidul sifat awa idri kudun deluk sifat ciri ciri Allah sing jumlah ono rong puluh ketika kulun jenih pikir buh melalui alam nyata deluk pitek melaku meripat deluk pitek pujude pitek niki tangini sirul asral kofi ono hakul basiroh deluk ningkono ono sifat Allah yaitu sifat rong puluh ciri ciri Allah manggun tem beriku sing terakhir khali kotul basiroh sirul sirul asral disebut akhva ningkono ono dat anggar awa idri iso dilu dat berarti awa idri iso ketemu karo anak utawa aku bukan aku hamba tapi aku Allah dikir ngelih kok gampang ngelih Allah terus ketemu Allah kadang aku ketemu karo nur sahaya terus sahaya ngomong saya diharani Allah makrifat kurang gampang aku ketemu Allah ketemu kok anggar ngomong sakit karena itu ada tahapan ada ilmu ini lana awa idri tanpa ilmu itu berarti gak berul biasanya sing tukang gak berul itu mau anak buah iblis nak rasetan jin lansak panung emang emang dikir ngelak diri rangi nopo pengidak turu kok jubuli awa idri ketemu karo bahasanya ini kembaranya Allah yang disebut penghijauan tani iblis jadi ini yang perlu panjeningan mengertasi ya aku yakin orang kabih cuma yang anu ini apa meneh ngatih kita semua semua ngantuk masuk kabin apa bentuk kabin ya yang meneh sabar aku sabar jeningan sabar tidak sabar apa insya Allah tiga ngerti karo kristi Allah ayo tang masuk dong ngerti kabin langsung paham kok juara meneh maka meneh bingung ngeneh pitik ngengkar ngengkar kacang alip lambak langsung ngeneh bingung ya wah kacau jadi jadi kita belajar makrifat melalui alam nyata itu adalah Allah maka kali diutak ayo alip lam alip ayo wujud pitik wujud 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 berarti singekir ngeker itu duduk tapi nama Allah itu iman jenekan jenekan kok ngimani pitik ya musrik gitu jenekan nandur dong telon dilalui anapa waduh setonggo mangan kan gerek di oh hiyo tapi di gusah maksudnya tapi diimani maksudnya karena ntar sehada tauget sehada rasul ini harus seiring sejalan jenekan nandur dong telon terus pertama diimani si itu si mangan ya nama Allah laku iso ya waduh nama wujuti iku ha go ipi rupa jantung paru paru iku minong kolam yang kedua atau lam yang pertama terus urib uto dhati waduh itu adalah alib berarti alib lam lam ha berarti nama Allah nak semuanya nak jenekan ikhlas ridul ya wais lah gandeng ku Allah sahadat rasul ku tak nganggur si rasa digusah bentek dong telon tapi nak jenekan ku mau kepingin bersahadat rasul digusah ning gusah ku ku kudu diterus saki bismillah oh ikin nama Allah ini kudu gua wala skaro as ngusah digunak kayu kudu buwak ini muntun rohman rohim kenapa ini ini berarti dudu sifat Allah dudu paham semantan ugi jenekan ono maling misalnya ono maling nyolong ini tangga jenekan kok berpegang teguh kalau sehat ketauhid yang ngetilai kaya nama Allah kaya wong wujud 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 kumpul alif lama wujud Allah nama Allah terus setiap rasul jenekan meneng baik yun tak banduni tanggun jenekan berarti ya salah kudu nipi maling ketika kita sudah kenal nama Allah maling ya nama Allah wujud ya nama Allah pitik nama Allah pari ya nama Allah bumi langit sa'isini ya nama Allah terus sehadat rasul ayo peranur rohman karo rohim velas karo asih bangi anak ku nakal ya nama Allah anak sampai menyolong tapi itu Allah di pantai ini salah berarti tidak guna lagi mulai ku dukung sama sahadat rasul jadi bareng coro melakuni sejalan seiring sejalan lana Allah buat nama Allah nak Allah ini berarti kabue kabue langit bumi sa'isini itu adalah hak terus tidak bisa diingati meripat tidak bisa dikurung kuping alam malakut alam jahabarut itu jenak aneh terus itu berarti yuk benar terhami terus nama-nama dari nikwa wkb akhir kumpul dati siji ono af al wujud asma nama sifat lamb yang kedua terus alib berarti itu langsung disebut Allah buta nama Allah tapi Allah mulu nak jeningan kepingin ketemu karo Allah jeningan kudu membawa metode zikir karo mikir ala dina yag kurun allaha kiyaman waku dan wala juru bihim sinomer loro waya tafak karuna fihol kis samawati wal aru yu zikir yu mikir zikir mikir iku nak caro wong bijen iku jenak aneh umpam mwono bete aneh ini itu mbak aneh tidak anak di los apa apa ini caranya kan wat jadi wat wat ini itu itu pada karo dikir karo mikir pijakan sing boi rupo dikir sing digawi ceklan iku mau podo karo mikir dikir yu mikir untuk bisa menemukan ketemu kepanggih kalian Allah yu dikir yu mikir iku alat sing kanggu sibu memulangkan diri kita bisa ketemu dengan Allah caranya dikir gini betawasir kolob membawa kolob sir sirul asrol dan sir sirul asrol caranya dikir gini kok kita menggunakan hati dengan mengucap dalam hati Allah 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 aneh di istiqomah gini aku nak pun sakit istiqomah membawa dikir yang kedua kena atimuni Allah tapi kudu dibaringi roso roso ngerasa anane urib sing nguwasani ati sehingga iso dikir Allah Allah sing ketiga sing sirul asrol iku gak sanggup sebutan Allah menang sing penting apa dilo anane Allah neng kuno iku mau neng di yu neng ati yu di luar ati apa sing di apa sing di rumu kabeh iku mau dilo ngu ain basiro terus membawa hakul basiro sampai hakikot basiro sanggup angan jen angan keras belajar dikir ini tetap awa di ketemu kali ini sang pemilik nama Allah disebut anak utawa aku ini jadi anak aku ini nanti yang akan kita temui namun aku ne Allah niku wanafaktu fihi mirruhi minruhi sebagian kecil dari aku ne Allah mula awa edwe kadang ini gak isopo ngu ku gendang awa edwe gak ngerti ilmu SPD aku dibalik aku di hamba iku di syirik mula ketika kulon jeningan ngomong ini gak isopo ngu ku ini balik aku Allah ini sama ngomong gu ku sing manggun ten gen rogu ning hati melayu non ning une akune Allah ini gak buatan dilatih buatan sakit gak teori gampang aku apal pelajaran PGT apal tapi guliano ilmunya ganti laku dengan mempraktek sesuai dengan teori buten bingung tau buten bingung pelajaran penak ini kok gerek nompok tapi kadang itu melukai keluar gen kadang aku tidak duyan apa sangking lembut seorang tua makan kok jenang ah moh seneng aku sing atas atas ngurusak pencernaan ngurusak empuk cernaan itu mau enak awa itu itu nak makan seneng sing bok nompok rote atas wah bujuku nak masak kok bergedrek baik di atas ke situ ilmu SPD ini ilmu lembut 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 itu SPD karena berbicara tentang let mutlak utawa aku nak awa di tempat неп aku mimpun masuk jeneng rumah keterangan tanik ini tidak tidak jangan pantas lagi jay ojo nol surah berber aku selak turun lo writing ACE SBD kan ber tidak tidak sakit moga terus tekan subuh dan maka di sedih sementing aku sementara ini pelajaran dunia ini alim lam lam utawa nama Allah kulo akhiri samantan kulo nyur ngambutan ingangkan rah buk pilihan gini pun kulo nterangan keniki waw tasih sulit untuk dipahami tapi insyaallah dengan istiqomah kita akan dikasih kefahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin